YB, seorang pemuda tanggung asal desa Boking, kecamatan Boking, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Akhirnya diamankan aparat Polres Kupang Kota setelah babak belur dihajar warga pada pagi hari kemarin. Pria ini diamuk masa karena nekat masuk ke kamar kos milik salah satu warga RT11 RW4, Kelurahan Uwe Bobo, kecamatan Uwe Bobo, Kota Kupang, untuk mencuri barang korban. Namun aksi tersangka diketahui korban yang saat itu sedang tidur, namun kaget karena tersangka berada di dalam kamar kos. Tersangka dan korban kemudian sempat berduel hingga membuat warga lainnya datang membantu korban dan menghajar tersangka yang sempat melawan hingga babak belur. Lanjut perkelian dari dalam kamar, tersangka lari keluar, korban mengikuti sampai di luar, terjadi sambung lagi perkelahian, tersangka sempat cabut pisau, senjata tajam hal ini pisau, menyerang korban. Karena korban merasa terdesak, korban berteriak pencuri. Pencuri yang didengar sama masyarakat di sekitar, keluar membantu korban untuk menangkap tersangka, tersangka berusaha melarikan diri, tetap dikejar sama korban dengan warga. Dalam pelariannya dia ke arah kendaraan sepeda moturnya, tersangka melempar beberapa HP. Melempar beberapa HP, motifnya sebenarnya tujuannya untuk mengalihkan korban maupun warga yang mengejar. Tetapi korban dan warga tetap fokus, kejar tersangka dan berhasil dapat. Tetapi masih ada perlewanan dari tersangka dengan mengeluarkan lagi pisau dari pinggangnya. Artinya tersangka tidak membawa sesuatu perang tajam, tapi dua pisau, terus menyerang korban. Menyerang korban dan warga yang mengejar. Tetapi karena didukung dengan warga, hanya berhasil menemankan tersangka. Setelah tersangka berhasil diamankan, dari dalam kantong celana tersangka diperoleh sejumlah barang bukti, berupa sembilan buah handphone yang diduga sebagai barang curian. Serta dua buah senjata tajam yang digunakan tersangka saat melawan korban dan warga. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP, ayat 1, tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres, Kupangkota. Kali Xtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur